Kepada Yabin, Raja Hasor Kepada Yabin, Raja-Raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Misfa. Kemudian keluarlah Raja-Raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-Raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yusuf, Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yusuf dengan seluruh tentaranya, mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom, dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan, dan dikejar sampai Sidon Besar, dan sampai Misrefot Maim, dan sampai lembah Misfa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorangpun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yusuf melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan, dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu, Yusuf kembali, direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu, adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya, dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hazor dibakar. Selanjutnya, segala kota kepunyaan raja-raja itu, dan semua rajanya dikalahkan Yusuf, dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota, yang letaknya di atas bukit-bukit puing, tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hazor saja, yang dibakar oleh Yusuf. Segala barang dari kota-kota itu, serta ternaknya, telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yusuf, dan seperti itulah dilakukan Yusuf. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Yusuf merebut seluruh negeri itu. Pegunungan, seluruh tanah Negev, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yusuf melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel. Selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu, Yusuf datang dan melenyapkan orang enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yusuf. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gag, dan di Asdot masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yusuf merebut seluruh negeri itu, sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yusuf pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Terima kasih telah menonton!